Jajaran Kepolisian Polres Mora Jambi bersama dengan pemerintah Kabupaten Mora Jambi menggelar acara Millenial Road Safety Festival dengan tema memwujudkan Millenial Cinta Lalu Lintas menuju Indonesia Gemilang pada Kamis pagi di lapangan kantor Bupati Bukit Cinta Kenal. Acara yang diawali dengan kegiatan Jalan Santai Bersama mengitari wilayah perkantoran Bupati Mora Jambi turut dihadiri langsung oleh Bupati Mora Jambi Masnah Busro, Sekretaris Daerah Kabupaten Mora Jambi M. Fadil Arief, Kapolres Mora Jambi AKBP Mardiono, Dirlantas Pol Dajambi Kombes Pol Didik Mulyanto, para OPD lingkup pemerintah Kabupaten Mora Jambi, forum komunikasi pimpinan daerah dan ratusan kaum Millenial mulai dari siswa SMA Sederajat dan para kaum muda. Selain kegiatan Jalan Santai, Senam Bersama juga digelar acara hiburan dengan mendatangkan artis seperti Ayudhya KDI, serta para Millenial yang hadir juga bisa meraih hadiah yang disiapkan oleh panitia pelaksana. Mulai sepeda hingga door price satu unit sepeda motor. Dalam kata sambutannya Bupati Mora Jambi Masnah Busro mengatakan, ia sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini, guna mengajak para Millenial agar taat dalam berlalu lintas, sehingga angka kecelakaan di jalan raya dapat dikurangi. Mengingat Kabupaten Mora Jambi menjadi wilayah tertinggi angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi. Sehingga kedepannya dengan acara ini, para kaum Millenial dan kaulah muda bisa tertib dalam berlalu lintas. Sementara itu di Rilantas Polda Jambi, Kombes Pol Didik Mulyanto mengatakan, berdasarkan data Bapenas Generasi Millenial, ada 90 juta orang kaum Millenial yang ada di Indonesia, yang merupakan korban terbanyak dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang ada. Ada sekitar 150.374 kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia sepanjang tahun 2018. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Jambi, yaitu sebanyak 1.290 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dan 392 orang yang meninggal di jalan selama tahun 2018. Sebagian besarnya adalah generasi Millenial. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para generasi Millenial agar bisa lebih taat dalam berlalu lintas, sehingga kedepannya angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Karena kalau tidak adanya kesadaran berlalu lintas mulai dari para generasi Millenial ini, maka di tahun 2019 ini diperkirakan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas akan meningkat menjadi 425 orang. Dan sarapan saya khususnya Millenial Muaro Jambi, kita berkomitmen untuk mengurangi kecelakaan berlalu lintas menuju mua Indonesia. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata! Salam Tribrata! Salam Tribrata!